assalamualaikum welcome back to my channel teman-teman hari ini saya ingin berbagi resep rahasia bakwan yang super renyah kriuk tahan lama sampai malam nah apa sih rahasianya ayo disimak video saya sampai dengan habis ini itu kriuk banget muri dan enak garing gak berminyak langsung aja ke bahannya utama disini saya punya satu buah kentang atau setara dengan 150 gram ini kentangnya sudah kita kupas lalu dicici bersih baru kita serut Nah teman-teman sambil nonton video saya bagi yang baru hadir ataupun yang baru menemukan channel saya dukung dengan cara like comment subscribe dan share ke media sosial anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya nah ini kentangnya udah selesai kita serut teman-teman seperti ini setelah itu disini saya punya satu buah wortel setara dengan 50 gram ini kita serut seperti ini ya teman-teman setelah kita serut wortel sama kentang tambahkan setengah sendok teh garam lanjut ini kita marinasi dengan garam aduk hingga sampai dengan semuanya tercampur merata setelah semua tercampur merata dan ini kita marinasi kita diamkan selama dengan 15 menit sampai wortel dan kentangnya mengeluarkan air teman-teman kita sisikan dulu kita gunakan nanti sekarang kita lanjut ke bumbunya disini saya punya 3 siung bawang putih kita cincang kasar kalau bawang putihnya mau dihaluskan mau diulek mau diparut juga monggo silahkan bebas ya teman-teman setelah kita cincang kasar ini bawang putihnya kita sisikan terlebih dahulu dan kita gunakan nanti setelah itu disini saya punya 3 batang daun bawang ini daun bawangnya udah dicuci bersih setelah itu kita potong kecil-kecil seperti yang di video nah buat teman-teman yang sudah subscribe yang selalu mensupport video saya saya ucapkan ribuan terima kasih semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan rezeki yang berlimpah umur yang panjang badan yang sehat dan dimudahkan di segala langkah dan urusannya amin ya robbal alamin setelah itu disini kita tambahkan lagi ada dua batang daun seledri pastikan bahannya sebelum kita olah sudah dicuci bersih terlebih dahulu ya teman-teman maaf kalau waktunya cuci mencucinya enggak saya rekod karena banyak yang komplain katanya terlalu kelamaan dan terlalu kepanjangan durasinya nah setelah kita potong kecil ini daun seledri nya kita campurkan jadi satu dengan daun bawang yang sudah kita potong tadi nah ini kentang sama wortel yang sudah kita marinasi selama dengan 15 menit lalu ini kita cuci sebanyak dua kali setelah itu kita peras fungsinya saat kita goreng nanti bakwannya enggak lembek enggak benyek ya teman-teman jadi bakwannya itu bisa kenyal dan luarnya teriuk nah ini wortel sama kentang yang sudah kita cuci dua kali dan sudah kita peras pastikan ini sudah enggak sudah enggak berair setelah itu kita tambahkan daun bawang dan daun seledri yang sudah kita potong-potong tadi tambahkan tiga siung bawang putih yang sudah disincang kasar setelah itu tambahkan satu sendok teh lada putih bubuk di sini saya menggunakan dengan cara kira-kira ya teman-teman tapi di sini sekitar satu sendok teh lebih kurangnya segitu setelah itu kita tambahkan seperempat sendok teh baking powder nah rahasianya agar bakwan kita itu tetap kering renyah dan kriuk sampai malam tambahkan baking powder pada adonan lalu tambahkan satu sendok teh roiko rasa ayam dan tambahkan seperempat sendok teh kemiri bubuk lanjut di sini kita menggunakan tepung jagung atau tepung maizena tambahkan empat sendok makan penuh tepung maizena atau tepung jagung lalu kita tambahkan lagi dua sendok makan tepung tapioca tambahkan dua butir telur ayam nah di sini untuk garam kita sekip karena tadi wortel sama kentang sudah kita marinasi dengan garam setelah itu ini adonannya kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata dan gak perlu ditambahkan air cukup kita aduk seperti ini sampai semuanya benar-benar tercampur merata setelah semuanya tercampur merata kita diamkan dulu selama dengan 10 menit agar adonannya mengeluarkan air dengan sendiri jadi di sini gak perlu ditambahkan air sedikitpun teman-teman setelah kita diamkan selama dengan 10 menit kita panaskan minyak ini minyaknya udah mulai hangat lalu lanjut kita goreng untuk gorengan yang pertama di sini saya menggunakan takaran sendok makan aja setelah itu kita pipikan goreng di api sedang jangan di api besar ya teman-teman karena kalau di api besar takutnya luarnya gosong dalamnya gak matang nah kalau ada di sini yang bilang ini minyaknya kedikitan Kak atau apa ya di sini memang saya sengaja karena orang sini atau macikanku gak suka masak minyak yang bekas dari gorengan jadi kalau sudah dipakai seperti ini minyaknya gak boleh dipakai buat masak yang lain ya teman-teman kata mereka itu minyak kalau sudah minyak sisa itu minyaknya udah nggak sehat udah nggak bagus makanya di sini kalau kita bikin gorengan nggak perlu pakai minyak banyak tapi jangan khawatir pasti matangnya merata kalau sudah kuning seperti ini lalu kita balek kita goreng bagian sisinya dan kita goreng sampai dengan kuning keemasan nah kalau sudah seperti ini sambil dibolak balik teman-teman lalu ini kita angkat kita lanjut goreng sisanya tadi lakukan dengan cara yang sama ya nah ini udah kuning jangan lupa untuk dibulak balik ya teman teman gorengnya menggunakan api sedang cenderung kecil agar matanya merata sampai ke dalam nah kalau sudah seperti ini lalu kita matikan api kompor kita angkat dan kita tiriskan nah jadi resep dan rahasianya agar bakwan itu tetap renyah, kriuknya tahan sampai malam tambahkan baking powder ke dalam adonan ini tampilannya cantik rasanya itu gurih kriuk, renyah pokoknya cocok untuk teman ngopi terima kasih teman teman sudah nonton video saya sampai dengan selesai semoga bermanfaat selamat mencoba dan saya akhiri resep hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi di next video dengan resep yang baru bye-bye, happy cooking ke sini Terima kasih.